Badan narkotika nasional memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan selama pandemi virus corona COVID-19. Sebanyak 86,6 kg sabu dipusnahkan. Kepala BNN Heru Winarco menjelaskan sabu 86,6 kg, ekstaksi 80.430 butir, barang bukti tembakau gorila waktu COVID-19 sebanyak 211 gram, dan dimetil triptamina 1.538 gram. Dalam acara pemusnahan ini, Menteri Sosial Juliari Batubara hadir dan ikut memusnahkan barang haram tersebut. Heru mengatakan pihaknya menemukan narkotika jenis baru, yang bernama dimetil triptamina, yang seberat 1.538 gram, yang merupakan tanaman jenis baru serabut kulit kayu. Narkotika jenis baru itu disebut Heru diamankan oleh biaya cukai kantor pasar baru, meski demikian tidak ada tersangka dalam kasus ini. Sementara itu, dalam kasus ini, BNN telah mengamankan 8 orang tersangka, yang melancarkan aksinya saat pandemi corona. Mereka memesan lewat transaksi daring atau online, menggunakan aplikasi Ojek Online. Heru mengatakan kegiatan ini sebagai wujud transparansi, yang sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, tentang narkotika. Dalam Undang-Undang diatur barang citaan narkotika dalam pengamanan penyidik harus dimusnahkan. Heru kemudian menegaskan para tersangka di gerat Pasal 114 Ayat 2, Jumco Pasal 132 Ayat 1, Pasal 112 Ayat 2, Pasal 132 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Selain itu, Menteri Sosial Juliari menyampaikan pihaknya akan bekerjasama dengan BNN, untuk melakukan pemberdayaan bagi para pencadu narkoba. Hal ini disebut Juliari sebagai bentuk kepedulian agar mereka bisa memulai hidup baru, dan tidak terjerungus ke dunia narkoba lagi.